Intro Hai hai, balik lagi sama kita duo jagoan makan Aku sama mas Dimas mau kasih tau ke kalian nih Makanan yang super endul untuk nanti buka puasa Cus aja yuk, langsung kita intip prosesnya Kali ini kita punya salmon lodeh Ikan salmon yang udah dibumbuin rahasia ala resto Joy Dilumuri garam ke badan salmon yang seperti ini Setelah rata, kita grill di atas pan ya Dan jangan lupa dibalik ke setiap sisi ikan Biar matangnya merata Setelah ikannya matang, kita lanjut ke kualodehnya Kualodeh ala racikan resto Joy Ditambahkan jagung manis, kacang panjang, dan labu Juga buah melinjo yang udah pada direbus sebelumnya Tambahkan lagi tempe, tahu yang udah digoreng, dan aduk-aduk Tunggu sampai menggebu-gebu dan siap diplating Lanjut guys, kita juga udah punya pesenan cumi sambal pete Cuminya kita lumurin dengan saus barbecue dulu nih guys Setelah cuminya mandi, saus barbecue Kita grill dulu kayak gini nih Jangan lupa dibalik ya Cumi matang merata, kita angkat Dan langsung digabung ke sambalnya Yang udah dicampurkan pete di dalamnya Aduk-aduk sampai cuminya terselimuti sambal Setelah cuminya merata dengan sambalnya kayak gini Angkat dan siap kita plating guys Ada menu yang spesial guys, dari Resto Joy, lumpia kebuli Pertama kita lembarkan kulit lumpia, masukkan nasi kebuli yang udah diracik ala Resto Joy Kemudian kita gulung seperti ini Siap kita luncurkan ke dalam minyak panas Biarkan lumpianya berenang-renang manja di minyak panas Setelah lumpianya berenang, kita angkat dan tiriskan Wuih, pasti endul pisan nih Hai Apa kabar semuanya? Sehat selalu ya guys Semuanya dalam kondisi sehat walafia Amin Aku semangat situ lagi seneng banget karena kita mau makan di salah satu restoran favorit aku Tapi walaupun bermaja ya Oh benar guys Ini salah satu langganan aku banget dan aku bener-bener suka banget sama selera mereka ini masaknya Hmm Ini adalah dari Joy Rui Dan mereka tuh punya specialty seperti ini, salmon lode Ih, baiklah guys Enak banget, Ces Salmon lode aku belum pernah nyobain, Mas Dimas Seger-seger kulit kasus makanannya Uh, ada tempe tangunya loh guys Ada kacang panjang, ini gokil mixnya loh Mixnya gokil ya Yuk kita coba Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kualodenya langsung memanjakan lidah Woi woi Kualodenya mantep banget guys Aku pengen cubain salmonnya ya Enak banget Nih salmonnya kita wok-wok dulu Bismillahirrahmanirrahim Ini guys ya Salmonnya juga lembut banget loh guys Guys Ui 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 Ini enaknya Kak Bina Bina guys Walaupun dia cuma lodeh doang tapi enaknya ya Allah Woi enak banget Bener banget guys Ini bener-bener ancaman banget loh Dia tuh lodeknya tuh leko banget ya Mas Dimas Bumbunya sempurna menurut aku ya Semua rempah-rempahnya berlasak Dan salmonnya wangi banget di mulut guys Woi uwi ui 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 Sayurannya juga masih seger Salmonnya nggak amit Abis Puahnya mantep Pedasnya dapet Gurinya dapet manisnya gak keterlaluan, ini ibarat tau gak apa? apa tuh? anak baru, masuk sekolah terus? eh tiba-tiba dia jadi bintang kelas wow, jangan pada iri dong jangan pada iri padahal ya iyalah bintang kelas, orang dipake salmon bener, berprestasi guys wuih bismillahirrahmanirrahim beuh, bikin cita rasanya makin bergetar parah guys ini enak banget, kokel wuih, 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 wuih yang namanya lode salmon ini bener-bener aku rekomen pribadi ini bener-bener bukan endul, bukan apa emang endul ini wajib banget kalian cobain karena akan menjadi pengalaman terbaru menurut aku ya salmon lodeh guys endul manis ya ini apalagi nih guys ini adalah nasi kayaknya udah dikasih bumbu-bumbu kecombrang kayaknya kecombrangnya guys wuih, gusti wuih, wuih, wuih ngehiliwir pisang guys ini belum diuapkan udah ngehiliwir guys pasti endul ya ini ada bawang-bawangnya ada kecombrangnya seru loh warna warmi aku mau makan pake tangan udah makan pake cumi cuminya juga seger banget wuih, ini apa mas ini kayak semacam apa ya itu adalah risoles kebule kalau aku kebule-bulean ya masih masih cium endul kan sekarang kita mau cuman cumi sambal petai kita cuman cuminya dulu ya cuminya super empuk dan gak alut sama sekali guys wah pas cuminya ini dimulut biar 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 enak enak sambalnya tuh kayak sambal bajak manis pedes 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 tapi cuminya fresh masnya wangi banget mari kita lihat sensasi apa yang akan terjadi dari cumi sambal pete dan nasi ala joy guys aduh boosti pedes banget guys ternyata pedes loh awalnya manis dia tuh kayak temen-temen yang manis di depan menutup dari belakang bener ih gak boleh begitu ya aduh banget ini tapi aku best banget sama nasinya guys ini nasinya tuh bener-bener enak banget dia ada rasa-rasa si combrangnya juara guys combrang tuh hongje nya oh my guys nikmat mana lagi yang kau dustakan deh wah aku speechless banget loh cumi sambal petainya diduatkan dengan nasi ala joy bener-bener wow banget ini ama ini cocok banget ya kan coba ini potainya juga enak enak banget enak kebully lumpia kebully rasanya bener-bener lezat gurih dan bikinagi cocok banget buat ganjil perut sebelum makan makanan berat ternyata nasi kebully juga bisa diduetkan dengan lumpia guys hmmmm bener guys ini isinya apa ya kayak mie ya dia ada bihun-bihunnya gitu sama bubuli kebully gitu guys sangat kreatif kan orang-orang indonesia tuh sekarang bener-bener kreatif sekali imajinasi sekali makanan tuh diolah seulucu mungkin seendor mungkin loh dan ini menurut aku udah bukan ini jujur dia bukan risofibully kebully iya bener 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 enak banget ini enak loh bikin cacing-cacing di perut aku meronta-ronta ingin lagi lagi dan lagi ini enak ya dia punya rasa itu otentik banget walaupun luarnya pake kulit kumpi ya dan ini karena garing banget luarnya jadi makin endul serendul ini pure yang bener-bener ancaman ini nih cumi petenya nasi gak enak guys jangan kemana-mana dulu ya masih ada menu-menu yang lainnya gak kalah membunca pastinya dan tentunya akan menghantui jiwa raga perut-perut kalian penasaran gak sih tetap dibikin lapar lapar terus